ternyata iya tolak-tolak sampai tepi jalan baru susun macam nih nanti rollnya udah masuk angkat buah Oh jadi kemudian di sini itu jalannya dekat-dekat ya kawan ya jadi pakai ini aja pakai besi loading tolak-tolak nanti udah sampai tepi jalan macam itu tinggal susun iya iya dia tak payah angkat-angkat lah nanti diangkat dekat bawah tuh dikit itu pun mungkin tak banyak lah hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Rizky channel Superdom video ini saya mulai macam mana kabar sahabat-sahabat semua semoga sehat-sehat selalu dimurahkan rezeki dimudahkan dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa di kesempatan hari ini saya akan membagikan video tentang kabun sawit di negara Malaysia sini pasal dia di Indonesia dia pun juga pernah potong buah sawit atau menolak buah sawit jadi perbedaan macam mana samakah atau tak sama bekerja di Indonesia dan di negara Malaysia sini Oke kawan-kawan kita ini hari potong buah dekat sini dan Mas sedang tolak buah ya Mas ya saya tolak buah oh iya iya ah macam mana Mas sistem kerja dia di Indonesia sama di negara Malaysia sini Mas cara menolak buah itu atau langsir di Indonesia nama dia itu lain atau hampir serupa yang sama Mas ah jauh beda geng kalau di Indonesia itu dia rata-rata pakai kereta tolak oh iya iya itu dia karena apa karena tempatnya rata terus yang kedua jalannya nih jauh oh iya bisa dibilang 80% tempatnya bukit betul-betul ya jalannya pun dekat-dekatnya jalan dori atau jalan mobil masuk Oh jadi kemudian di sini itu jalannya dekat-dekat ya kawan ya jadi pakai ini aja pakai besi Oh iya siloding tolak-tolak nanti dalam tepi jalan macam itu tinggal susun uh ianya tidak payah angkat-angkat setelah nanti diangkat dekat bawah tuh dikit pun mungkin tak banyak lah kan ada rata juga tuh sikit Oh iya jadi kalau dikatakan lebih senang di sini sedikit lebih senang di sinilah cara menolak buah daripada di Indonesia lah kawan cara menolak buah lebih mudah di sini Oh iya Oh iya Oh sudah lama terima kasih mas ya atas informasinya ah nantipun saya mau angkat gambar emas atolak buah atau cara menolak buah dan itu kawan-kawan yang mau dia tolak ada potong dulu tangkai dia biar tak panjang sangat nah seperti ini kawan-kawan cara dia cara menolak senang saja dia diangkat pakai apa itu biji besi itu pakai besi loading berapa senangnya dia tolak saja tak baik ah tak payah pakai kereta tolak pasal lopat jalan dekat-dekat kemudian di sini seperti itu jadi jauh sangat dibandingkan dengan di Indonesia tengok dia hanya lempar lempar saja buah sudah terkumpul sendiri dekat sini ah eh nanti sampai di sini tidak susun dia nanti sampai di sini dia susun jadi satu seperti itu tapi susun pun tak berapa banyak sangat tapi banyak susun dia longgoan dia banyak jadi lori itu apa itu senang dia pusing-pusing itu angka tiga empat tandan macam itu buahnya boleh tahan kek nah dia teka buahnya boleh tahan boleh tahan besar-besar ini sepuluh asa di ini pun buah ujung sebetulnya tapi karena kebun ini terjaga dia taruh baja itu rutin buah pun selalu ada tak ada putus nah seperti ini dia angka dia susun seperti ini nanti lori masuk dia angkat dia nanti lori masuk angkat lepas itu dia bawa pergi timbang atau pergi kilang sawit seperti itu kalau di Indonesia pakai kerja tolak karena jauh jalan dia tempat pun rata-rata di Indonesia itu apa itu datar rata tak seperti di sini bukit-bukit saya tengok dia lempar-lempar saja dia sudah terkumpul dekat jalan itu ini jalan ini jadi kemudiannya seperti itu kerja di kebun sawit Malaysia bagian tolak buah ya memang kerja itu semua berat kawan-kawan tapi kalau seperti ini terbantu sangat dia lempar dia turun sendiri buah sampai bawah seperti itu dia angkat apa itu lempar buah sudah terkumpul sana jadi satu tepi jalan kalau pakai kerja tolak memang tak boleh kawan-kawan pasal tempat bukit ini pun lagi cepat daripada kerja tolak pasal jalannya dekat-dekat sangat paling dua tiga pokok sudah sampai jalan dia angkat dia angkat dia lempar nanti kalau sudah sampai tepi semua dia kasih kumpul jadi satu seperti itu oke kawan-kawan sampai disini dulu video dari saya selamat berjumpa kembali di video selanjutnya saya Rizky Channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati